Pemirsa, beberapa toko yang menjual jeruk khas Imlek dan parsel di kawasan Nagoya dipadati warga etnis Tionghoa. Pedagang mengaku penjualannya meningkat drastis. Tahun baru Imlek yang merupakan tahun siomacan air menjadi berkah bagi penjual jeruk dan parsel. Beberapa toko yang menjual jeruk khas Imlek dan parsel di kawasan Nagoya mulai diburu masyarakat etnis Tionghoa. Salah satunya dirasakan pemilik toko Sampurna Jaya di Nagoya. Pemilik toko mengaku penjualan parsel maupun jeruk lebih ramai pada tahun ini. Para pembeli yang datang bisa memesan parsel sesuai permintaan. Untuk harga parsel dibanderol dari harga Rp150.000 hingga Rp1.000.000. Sementara untuk harga jeruk dijual dari harga Rp90.000 hingga Rp100.000. Biasanya jeruk yang dibeli mendekati Hari Raya Imlek harganya akan lebih mahal sebab stoknya semakin sedikit. Kalau untuk tahun ini mungkin ada sedikit peningkatan ya daripada 2 tahun sebelumnya karena mungkin udah mulai reda juga COVID-19 ya dan udah pada berani keluarkan. Jadi terima kasih juga. Jadi ada bantuan teman-teman yang lain bantu posting dan kita tetap promosi yang terbaik untuk semua customer. Jadi ada peningkatan sih lebih ramai daripada tahun lalu. Selain parsel dan jeruk, tradisi Imlek juga sering disediakan kue kering seperti kukis, nastar, manisan, dan lainnya. Dalam perayaan Imlek, buah jeruk memang wajib ada karena jeruk melambangkan hoki atau keberusungan. Dari Batam, Liston Manurung, Ainews memberitakan.